Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Dimana saya itu mau ngasih kabar gembira nih Karena ini sudah masuk 1 Januari 2024 Tahun baru yang kita sambut ini adalah tahun-tahun yang mengembirakan Menjadikanlah tahun 2024 ini sebagai tahunnya pelipat gandaan anugerah-anugerah kebaikan Tuhan Ini adalah kesan dari Tim Ratwadil Sukses Bahwasannya di tahun ini kita akan lebih lagi mendapatkan berkat dari Tuhan Kita akan lebih lagi mendapatkan kejutan dari Tuhan Kita akan lebih lagi mendapatkan pelipat gandaan, pelipat gandaan, pelipat gandaan dari Tuhan Dimana perlu kita ketahui bahwasannya apapun yang kita tabur, kita sendiri yang akan menuainya Dimana kita kalau menabur kebaikan, suatu saat lak nanti kita pasti tuai kebaikan Sebaliknya, bila Anda menabur ketidakbaikan Suatu saat lak nanti Anda juga akan mendapatkan ketidakbaikan Ini adalah prinsip hukum tabur tuai Apa yang Anda tabur, pasti nanti Anda tuai Dimana kita sebagai orang beriman Kita diperuntukkan selalu menabur kebaikan, 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 dan kebaikan Dan perlu saya tegaskan lagi Satu kali taburan yang kita tabur Suatu saat nanti kita akan menuainya berlipat, lipat, lipat ganda Saya kasih contoh Saya kasih contoh Ibaratnya saya menabur satu biji mangga Satu biji mangga Saya tabur Saya rawat, saya hidupin Saya kasih pupuk Dimana mangga ini menjadi pohon yang besar Suatu saat nanti Pohon mangga saya Berbuah lebat Kira-kira hasil yang saya tabur cuma satu atau banyak Pastinya hasil yang saya terima nanti Jauh lebih banyak dari apa yang saya tabur Saya nanamnya, saya naburnya cuma satu biji Tetapi saya mendapatkan banyak hasil buah Yang diperolah dari taburan saya Sama Anda juga seperti itu Bila mana Anda menabur Satu biji labu saja Anda tabur Maka suatu saat nanti Anda akan menuai Banyak sekali labu-labu yang akan Anda tuai Lebih dari satu Itu adalah bentuk pelipat gandaan Sama Apa yang kita tabur di tahun kemarin Di tahun 2024 Akan dilipat gandakan Dilipat gandakan dan dilipat gandakan Dimana tahun 2024 ini Adalah tahun pelipat gandaan anugerah Tuhan Walaupun kita bersyukur mendapatkan berkat Berkat anugerah dari Tuhan Tapi ingat Jangan mencintai berkatnya Jangan mencintai yang kelihatannya Tapi lebih cintailah yang memiliki berkat Lebih cintailah yang membuat berkat Yaitu Tuhan Cintailah Tuhan dari mencintai berkatnya Berkat dari Tuhan Tidak berarti dihadapan Tuhan Karena Tuhan dapat membuat berkat Berkat, berkat, berkat Dan berkat yang lebih lagi Maka dari itu kita Harus mencintai Tuhan Jauh lebih lagi Supaya Tuhan Mau memberkati kita Jauh lebih banyak lagi Dimana kita Kalau sedang menabur Kita harus menabur dengan sungguh-sungguh Jangan menabur dengan sungut-sungut Percuma saja dong Kita melakukan kolektor Percuma saja kita melakukan persembahan Percuma saja kita perpuluhan Kalau ujung-ujungnya kita bersungut-sungut Wah gajiku cuma segini Aku perpuluhan segini Gajinya cuma 3 juta Perpuluhannya 300 ribu Ya ampun kok Banyak banget bersungut-sungut Maka taburanmu akan sia-sia Menaburlah dengan sungguh-sungguh Taburlah dengan keringat Dan tetesan air matamu Bukan hanya tetesan air mata yang kelihatan Tapi juga dengan keringat Dengan usaha yang sungguh-sungguh Contoh Kalau saya mau menjadi youtuber sukses Saya mau membangun channel ini Supaya bisa maju Saya juga membutuhkan waktu luang Untuk channel ini Saya upload video di channel ini Dengan sungguh-sungguh Saya uploadnya sungguh-sungguh Saya konsisten upload video Saya ikuti aturan yang ada di dunia youtube Dan lain sebagainya Itu sebagai bukti Kalau saya benar sungguh-sungguh Dengan keringat saya Dengan tetesan air mata saya Permohonan saya kepada Tuhan Dengan bentuk keringat saya Usaha saya yang sungguh-sungguh Itu membuktikan Taburan-taburan yang sudah saya tabur Karena satu hal Satu hal yang saya percaya Satu hal yang saya percaya Segala usaha yang saya lakukan Tidak akan pernah mengkhianati hasil Karena usaha Tak akan khianati hasil Usahamu tidak akan mengkhianati hasilmu Seberapa besar usaha yang kau usahakan Itu nanti yang akan membuahkan hasil bagimu Usahamu tidak akan mengkhianati hasilmu Dan bila mana kita Kalau mau hasil yang maksimal Kalau kita mau hasil yang maksimal Ya kita harus memberikan usaha yang maksimal Contohnya Kalau saya mau jadi youtuber Padahal saya itu juga kerja Oke lah Saya kerja Di luang-luang waktu kerja saya Saya sisakan waktu untuk upload video Untuk pengambilan video syuting Untuk mengedit video Untuk upload video Untuk buat thumbnail Untuk mengisi deskripsi dan lainnya Itu semua butuh perjuangan Butuh proses Tidak asal-asalnya upload video Buat video syuting langsung di-upload Tidak jadi dong Jelek Tidak jadi dulu Biar menarik Dan satu hal yang saya percayai Dan satu hal yang perlu kalian percaya juga Tahun ini Akan menjadi tahun pelipat gandaan Semuanya Tuhan akan lipat gandakan Berkat-berkatnya Tuhan akan lipat gandakan Anggra-anggranya dalam hidup kita semua Semoga saja Hidup kita selalu disertai Tuhan Percayalah Bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Bagi Tuhan Tidak ada yang tak mungkin Semuanya Serba mudah Dan serba bisa Di hadapan Tuhan Jangan lupa Untuk klik like Dan subscribe video ini Nyalakan lonceng notifikasinya Dan komen Di kolom komentar